Presiden Jokowi Dodo tak banyak berkomentar ketika ditanya perihal tanggapan mengenai kritik mobil listrik yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Seperti diketahui kala itu awak-awak media sempat mempertanyakan, apakah Jokowi khawatir apabila Anies Baswedan tak melanjutkan program yang menjadi rencananya. Merespons hal tersebut, Jokowi kala itu hanya tersenyum dan mengangkat kedua tangannya. Tak berlangsung lama orang nomor satu di Indonesia itu menyampaikan ungkapan terima kasih sembari pamit ke awak media. Ada pun hal tersebut disampaikan Jokowi saat di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta pada minggu, tanggal 14 Mei tahun 2023. Sebelumnya, saat Anies Baswedan menyampaikan pidato politik dalam acara relawan amanat Indonesia di Stadion Tenis Indor Senayan, Jakarta, minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023, sempat menyinggung perihal kebijakan subsidi mobil listrik. Anies menyatakan, subsidi mobil listrik dinilai kurang tepat untuk menghadapi persoalan lingkungan hidup. Pasalnya, menurut Anies Baswedan, jumlah kendaraan di setiap daerah kedepannya akan meningkat dan nantinya berujung pada kemacetan. Atas hal itu, Anies menyatakan akan terjadi hal yang berbeda apabila pemerintah memberikan subsidi untuk kendaraan umum berbasis listrik. Dengan memindahkan kendaraan pribadi ke kendaraan umum berbasis listrik, maka dalam satu langkah dua urusan langsung dapat terselesaikan.